Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Saya disini Walaupun pandemi masih melanda, tetapi Liga Gatop Eropa masih terus berjalan Dan selalu saja ada informasi menarik di setiap harinya Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola Atletico Madrid Resmi Gen Kondobia dari Valencia Resmi Geofri Kondobia menutaskan transfer sebesar 10 juta euro ke Atletico Madrid dari Valencia pada pekan ini Ia didapung menggantikan peran Thomas Partey di skuad asuhan Diego Simeone Partey meninggalkan Atletico untuk bergabung dengan Arsenal pada hari terakhir bursa transfer musim panas siang lalu Gelendang asal karena itu pindah ke Emirates Stadium usai Arsenal Mengaktifkan klausul buyoutnya sebesar 50 juta euro Dikonfirmasi bahwa Kondobia resmi pindah ke Atletico Madrid Dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Wanda Metropolitano Los Roji Blancos mendapatkan izin spesial untuk menggait pemain berusia 27 tahun itu Setelah partai bergabung dengan Arsenal Dengan La Liga memberi deadline kepada Atletico Madrid hingga tanggal 5 November Untuk mencari pengganti pemain gana tersebut Atletico Madrid mendapat keuntungan dari aturan La Liga Yang mengizinkan klub manapun yang melihat pemain mereka hingga karena klausul penjualan diaktifkan oleh klub pembeli Maka mereka mendapatkan waktu 4 pekan untuk mencari pengganti pemain tersebut Juventus ingin segera jual Federico Bernadesi Keberuntungan sepertinya masih belum ingin berpihak kepada Federico Bernadesi di musim kali ini Dia tak menjadi pilihan utama Andrea Pirlo dan lebih sering menempati bangku cadangan Di musim ini, dia hanya bermain sebanyak 4 kali pertandingan bersama Juventus Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Bernadesi akan dipinang oleh Tottenham Horsburg Tetapi hingga tingkat waktu bursa transfer berakhir, kebindahan itu belum juga terrealisasi Juventus ingin berniat menjual Bernadesi di musim dingin nanti Dikabarkan Juventus berlihat melepasnya senilai 25 juta pound sterling Bagi siapa saja yang berminat ingin mendapatkannya Manchester City siapkan prakontrak untuk Lionel Messi Raksasa Liga Premier Inggris itu kabarnya menyiapkan prakontrak untuk sang pemain Masa depan Messi di Barcelona masih belum jelas Setelah sempat mengansam ingin hinggang pada bursa transfer musim panas lalu Ia belum juga menekan kontrak yang baru Kontrak Messi di Barcelona akan habis pada musim panas 2021 mendatang Artinya pemain Argentina itu bisa pergi dengan gratis jika tidak diperpanjang Messi sendiri bisa menggelar negosiasi dengan klub lain pada bulan sebelum kontraknya di Barcelona habis Artinya sebelum bursa transfer musim panas 2021 Menjadi kesempatan klub peminat untuk memberikan penawarannya Termasuk klub Manchester City yang cukup berpeluang menggait sang bintang Dilansir dari Telegraph, tim besutan Pep Guardiula itu Kabarnya juga bakal menyiapkan prakontrak untuk berusaha memboyongnya ke Etihad Stadium Menurut sumber di Barcelona, situasi Messi di Barcelona harus ditunggu sampai akhir musim Kedati Josep Maria Bartomeu sudah mundur dari kursi presiden Sebelumnya, Bartomeu disebut Messi menjadi bencana di klub Karena kepimpinannya yang dinilai buruk Masa depan Messi dinilai bakal lebih jelas saat Barcelona menggelar pemilihan presiden baru pada Maret mendatang Sejauh ini, semua kandidat berusaha mempertahankan La Pulga Yang sudah merenang Ballon d'Or selama berseragam Barcelona Barcelona pak dari Pedri dengan klausur rilis sebesar 400 juta euro Barcelona berdekat untuk mengingat wonderkid Pedri yang baru berusia 17 tahun Dengan menetapkan klausur rilis pemain tersebut dengan harga sebesar 400 juta euro Pedri menutaskan transfer ke Camp U pada musim panas ini Dengan Barcelona kabarnya mengalahkan Manchester City dan Bayer Munchen dalam perburuan sang pemain Dan Pedri dengan cepat memberikan pengaruh di tim utama Mencuat bersama dengan Ansu Fati sebagai pilihan reguler dalam skuad utama Barcelona Pedri telah membuat 8 penampilan di La Liga dan Liga Champions sejauh ini Pedri yang dituntaskan dengan biaya transfer sebesar 5 juta euro Plus bonus tambahan 1 juta euro dalam bentuk bonus dan lain-lain Berdasarkan dari target-target yang telah tersapai semasa peminjamannya di Las Palmas Klub tersebut akan menerima tambahan sebesar 4 juta euro Ketika sang pemain mencatatkan 25 pertandingan bersama tim utama Secara total, Las Palmas akan menerima bayaran sebesar 22 juta euro Jika semua klausur dan target bonus yang telah disepakati terpenuhi sepanjang musim 2020-2021 Salah satu detail yang paling mencinta perhatian adalah klausur rilis sang pemain muda Spanyol tersebut Yang mencapai 400 juta euro Yang mengindikasikan bahwa Barcelona sangat tidak ingin kehilangan sang wonderkid Dan akan mengagalkannya untuk jangka panjang Pedri mencuat di lini depan Barcelona dengan performa apiknya sejauh ini Ia bermain sama bagusnya di kedua sisi sayap dan juga gelandang tengah Tapi ia mengatakan lebih nyaman bermain sebagai penyerang Erling Haaland akan ke Liverpool Direktur RB Salzburg yakni Christoph Freon Memprediksi penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland akan memperkuat Liverpool suatu hari nanti Talenta muda Norwegia ini sempat memperkuat Salzburg sebelum pindah ke Borussia Dortmund pada Januari 2020 Sejauh ini performa Erling Haaland melebih ekspetasi Dengan sudah mencetakkan 24 gol dari 27 penampilan bersama Borussia Dortmund Haaland belum kenapa setahun berkarir di Jerman Tapi Freon meyakini striker 20 tahun itu akan membuat langkah baru Untuk terus menaiki tangga karirnya dalam waktu dekat Dalam wawancaranya di Skyspot Freon mengaku setuju jika ditanya apakah Liverpool akan menjadi destinasi potensian Haaland Ya, disangilah dia akan berlabuh Kata Freon soal Haaland ke Liverpool Saat masih bermain di RB Salzburg Halal mencetakkan 28 gol dari 22 laga di baru pertama musim 2019-2020 Freon mengaku tidak menyesal melepas jalan begitu cepat Ronald Koeman ingin Bersa rekrut striker di bursa transfer Januari nanti Barcelona memang tidak terlihat begitu aktif di bursa transfer musim panas kemarin Mereka juga gagal mendaratkan beberapa target utama Termasuk di antara Mbis Depay yang kini tengah membela Lyon Kegagalan Barca dalam mendatangkan penyerang Anyar pun menjadi sorotan bagi Ronald Koeman Terlebih setelah timnya kini kesulitan dan menempati posisi ke-12 kelas men sementara Kini seperti yang dilaborkan oleh Sportingis Koeman memberi sinyal bahwa Barcelona akan mendatangkan penyerang Anyar di bulan Januari mendatang Dengan Mbis Depay sebagai target utama dan Christoph Piatek sebagai pilihan alternatif Sulit dapatkan Tiago Alcantara jadi alasan PSG rekrut Raffinia Spekulasi terkait masa depan Tiago Alcantara menjadi salah satu hal yang cukup minta perhatian pada musim panas kemarin Setelah menjalani negosiasi yang memakan waktu lama Pemain asal Spanyol itu akhirnya berlapu ke kota Liverpool Kini sebuah pengakuan mengejutkan disampaikan oleh sang ayah yakni Masino Alcantara Yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Tiago sempat menjadi target bagi PSG Namun kemudian sang pemain menolak karena sudah mencapai kesepakatan dengan Liverpool Hal tersebut membuat Les Parisien kemudian memilih untuk merikut adiknya yakni Raffinia Alcantara Sudah dipinjami Diago Dalot, AC Milan masih berburu back Barcelona AC Milan siap mendatangkan back Barcelona yakni Emerson Royal Meski saat ini mereka telah mendapatkan Diago Dalot yang dipinjamkan oleh Manchester United Seperti diketahui AC Milan menjadi salah satu klub yang sibuk di perusahaan transform musim panas kemarin Para pemainannya tersebut pun langsung tampilnya tel bersama tim asuhan pelatih Stefano Pioli itu Di Udalot misalnya sukses menciptakan 1 gold dan 1 asis dari 4 laga di semua kompetisi Catatan itu pun membuat manajemen AC Milan puas dengan sang pemain yang didatangkan di hari terakhir bursa transfer itu Meski demikian keenggenan Manchester United untuk menjualnya secara permainan membuat Rossoneri mulai menyusun rencana khusus Dilansir oleh Sempre Milan, manajemen klub kini berusaha mencari alternatif untuk didatangkan di bursa transfer nanti Ketika masa peminjaman Diago Dalot di San Siro telah berakhir Lebih lanjut, salah satu pemain yang menjadi prioritas AC Milan adalah Emerson Royal Emerson Royal sendiri sebenarnya sempat menjadi incaran Rossoneri di bursa transfer musim panas yang lalu Kedua klub ketika itu bahkan telah menggelar negosiasi Namun kepindahan back berusaha 21 tahun itu pada akhirnya batal terwujud Kini ketertarikan itu muncul kembali sebab Emerson Royal dinilai memenuhi kebutuhan AC Milan Barcelona selaku pemilik pun tak keberatan untuk menjual sang pemain Karena mereka telah mendapatkan Sergino Desi yang didatangkan dari Ajax Amsterdam Selain itu kontrak peminjaman sang pemain bersama Real Betis pun akan habis pada akhir musim ini Sehingga Barcelona tak perlu membayar uang pembatalan peminjaman Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita pula Dan akhir kata What's up Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton